Intro Halo Sumatera Utara, selamat siang Pemirsa. Halo Sumatera Utara, hari ini hadir menjumpai Anda. Bapak baru informasi Anda seputar Sumatera Utara, edisi Jumat 24 Februari 2023. Bersama saya Muhammad Budi SR. Seperti biasa, Pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi seputar Sumatera Utara. Dan itulah Sumatera Utara siang ini selengkapnya. Pemirsa Longsor terjadi di Jalan Nasional, tepatnya di Dusun Buluh Didi, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Setelutali, Urang Jehe, Pakpak Barat, Kami Sore, sekira pukul 18.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Bateria Longsor menghantam Badan Jalan Raya Nasional di Kabupaten Pakpak Barat, Kami Sore, tepatnya di Dusun Buluh Didi, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Setelutali, Urang Jehe, Pakpak Barat. Bateria Longsoran menutup Badan Jalan Penghubung Pakpak Barat, Sumatera Utara ke Subuh Salam Provinsi Aceh. Tidak ada korban jiwa dalam bencana alam ini, namun jalur lalu lintas Pakpak Barat ke Aceh Subuh Salam sempat terputus total. Longsor sempat mengagetkan warga karena dekat dengan pemukiman. BPBD Pakpak Barat masih melakukan pendataan kerusakan rumah warga dan penanggulangan pasca Longsor. Sejumlah personil Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pakpak Barat, Kecamatan Setelutali, Urang Jehe, Pemerintah Desa Tanjung Mulia, bersama puluhan masyarakat Desa Tanjung Mulia berusaha membersihkan material longsoran. Pihak BPBD Pakpak Barat dan dinas terkait telah mengerahkan unit alat beratnya, guna membantu mempercepat proses penanganan. Setelah berjibaku beberapa jam, Jalan Penghubung Sumut Aceh ini akhirnya bisa dilalui kembali. Para petugas dari berbagai instansi masih bersiaga di lokasi, guna mengantisipasi adanya longsor susulan. Serta membantu mengatur lalu lintas dan membuat rambu-rambu guna mencegah terjadinya kecelakaan, mengingat kondisi jalan masih licin. Masyarakat ataupun pengguna jalan dihimbau agar berhati-hati terhadap bencana alam serupa, mengingat cuaca ekstrim masih berlanjut di Kabupaten Pakpak Barat. Masyarakat agar tetap waspada di wilayah perbukitan yang rawan bencana alam seperti Tanah Longsor. Pemirsa banjir rob kembali terjadi kemarin dan merendam empat kecamatan di bedan utara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Belawan kembali mengeluarkan peringatan didi banjir rob mencapai 2,4 meter di Belawan, merendam ribuan rumah warga di pesisir di empat kecamatan. Kawasan yang terendam banjir rob di empat kecamatan seperti Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan, hingga kecamatan Medan Deli yang pada umumnya di kawasan pesisir di kota bedan. Banjir rob terparah di Belawan hanya berjarak 100 meter saja dari bibir pantai. Fenomena alam yang biasa disebut air laut dengan ketinggian 30 hingga 50 cm kerap terjadi malam hari pukul 2.30 waktu Indonesia bagian Barat dan siangnya pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat baru surut pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kepala Kelompok Analisa dan Pengolahan Data Stasiun BMKG Baritim Belawan Budi Santoso menyatakan banjir terjadi sejak tanggal 19 hingga 26 Februari dengan ketinggian 23 hingga maksud kami hingga ketinggian 2,3 hingga 2,6 meter dari sudut terendah merendam ribuan rumah warga di Belawan. Pesisir terutama saya di wilayah Pelabungan Belawan itu terjadi pada tanggal 19 hingga 25 itu akan terjadi pada malam hari maksimum di malam hari dan di siang pada jam 2 ke 3 siang. tinggiannya dari 23 hingga 26 meter dari sudut terendah. Yang daerah yang mungkin paling berdampak untuk di wilayah Kecamatan Belawan itu di Kelurahan Bagan Deli dan Kelurahan Belawan Bahagia. Pemirsa Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemenko Info Septriana Tangkari menjelaskan persiapan event F1 Powerboot Lektoba 2023 sudah mencapai 100 persen. Usai media briefing F1 Powerboot Lektoba, Septriana juga menyebutkan untuk lokasi dan titik untuk pet dog sudah 100 persen. Pembangunan infrastruktur juga sudah selesai dalam menghadapi perhelatan internasional. Untuk jaringan internet juga sudah dilakukan pihak Telkomsel dan seluruh jaringan ISP sudah memberikan yang terbaik. Dengan segala persiapan yang dilakukan Indonesia, siap menjadi tuan rumah terbaik yang bisa memberikan kenyamatan bagi para wisatawan baik lokal bau bode internasional. Septriana berharap F1 Powerboot Lektoba ini menjadi kesempatan untuk menjadikan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas F1 Powerboot yang baru ada di Dubai dan hari ini untuk yang ke-40 F1 Powerboot Dunia. Hal ini menjadi kebanggaan Indonesia dan kepadangan masyarakat Toba bahwa Indonesia ditunjuk untuk pertama kalinya. Dengan adanya event ini, diharapkan wisatawan bukan hanya datang ke Bali dan Mandalika tetapi juga datang ke Danau Toba. Jadi dengan H2O ini teman-teman sudah melaksanakan kontrak 5 tahun. Itu disampaikan oleh Pak Luhut pada saat kita ada media press briefing juga sama Pak Luhut jadi kita sudah disampaikan untuk kontrak 5 tahun. Dan mudah-mudahan ini membuka wisatawan. Jadi bukan hanya Bali, bukan saja hanya Mandalika tapi saat ini yang dihadapi adalah bagaimana Toba sebagai destinasi super prioritas sama gerakannya sehingga wisatawan akan tersebar merantang kepada seluruh Indonesia. Itu harapan kita bersama. Ya Pak Wirso, masyarakat di seputaran desa event Powerboot sangat mendukung kesuksesan event tersebut dengan menyediakan tempat menonton bagi pengunjung ataupun wisatawan yang datang. Pantauan di lapangan terlihat warga setempat begitu antusias menyediakan tempat untuk penonton yang sederhana di seputaran tepian kawasan Danau Toba mulai dari Lumban Silintong hingga ke Lumban Bulbul Balige. Tempat penonton yang disediakan oleh masyarakat setempat ini bervariasi harganya mulai dari 50 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah tergantung fasilitas yang diberikan oleh pihak pengelola. Salah seorang pengelola, Pak Reto Butar-Butar mengatakan warga mengelola tempat menonton bagi pengunjung ataupun wisatawan yang datang ini secara mandiri. Komunitas warga penyedia tempat menonton F1 Powerboot ini berusaha agar masyarakat yang datang merasa jaman saat menyaksikan event tersebut. Pak Reto juga menjelaskan bahwa di tempat yang dikelolanya menyediakan tribun penonton kurang lebih untuk 120 orang dengan tarif mulai dari 100 ribu rupiah hingga 300 ribu rupiah sudah diberikan makan siang dan snek per satu harinya. Akan tetapi pengelola juga menyediakan paket terusan selama tiga hari dengan harga 500 ribu rupiah dan juga diberikan makan siang dan snek. Pihak pengelola tempat melakukan koordinasi kepada Dinas Pariwisata Toba dan juga pihak kepolisian untuk mendapatkan izin. Ya kita sebagai pengelola di tempat ini kan kita melakukan mandiri pak jadi dari beberapa teman-teman yang peduli untuk ikut membuat tempat supaya masyarakat di sini ikut menyaksikan perlombaan ini gimana caranya supaya mereka itu bisa nyaman. Di sini cuma ada untuk tribun sendiri pak kita siapkan kurang lebih 120 orang ini mungkin kita bikin sekitar 20 orang sebetulnya untuk makan-makan tempat makan kalau pesannya penonton ada yang mau yang di tribun mau makan di sini. Ya pemirsa kejuaraan dunia powerboat F1H2U dan Autoba merupakan ajang olahraga bergengsi dan harus didukung di segala bidang termasuk pelayanan pasokan kelistrikannya. Bagaimana upaya yang dilakukan PT PLN dalam melayani kebutuhan pasokan kelistrikan penyelenggaran F1H2U dan Autoba telah terhubung humas PT PLN unit Induk wilayah Sumatera Utara Bapak Yasmir Lukman. Halo selamat siang Pak Yasmir Selamat siang Pak Oke bagaimana kabarnya hari ini Pak Yasmir? Alhamdulillah baik kami Pak Baik Pak Terkait dengan penyelenggaraan powerboat event F1H2U ini Pak dukungan seperti apa yang dilakukan PT PLN dalam menyelenggarakan event F1H2U dan Autoba Pak? Kami dari PLN terutama PLN UID Sumatera Utara kami telah menyiapkan ya berbagai macam skema kehandalan ketenagaan listrikan Sejak Januari 2023 kita sebenarnya sudah bekerja untuk membangun kehandalan listrikan sistem yang baik, kemudian kualitas listrik yang baik serta rangkaian antisipasi-antisipasi manakala terjadi gangguan-gangguan yang terjadi pada saat gelaran F1H2U karena ini menurut kami sangat penting listrikan akan sangat menentukan keberhasilan acara ini maka dari itu kami sejak awal sudah coba untuk membangun infrastruktur kelistrikan yang sangat baik di seputaran daerah Baligie dan venue-venue utama gelaran F1H2U di Baligie, Sumatera Utara Baik Pak Yasmir, mungkin boleh diceritakan Pak bagaimana skema pengamanan kelistrikan apabila terjadi pemadaman saat penyelenggaraan F1H2U berlangsung Pak? Baik, untuk skemanya sendiri sebenarnya kami membangun dua penyulang baru yang ada di F1H2U dua penyulang ini adalah satu sebagai penyulang utama dan satu sebagai penyulang backup kemudian kami lengkapi di sana juga dengan ACOS ACOS ini berfungsi apabila terjadi satu gangguan di satu penyulang aliran utama maka akan langsung secara otomatis dalam hitungan detik akan mengalihkan arus sehingga pasukan listrik tetap kontinu dan akan terus menerus selain itu, manakala terjadi misalnya dua gangguan terjadi gangguan mudah-mudahan enggak terjadi tapi apabila itu juga terjadi kami masih punya skema-skema lain seperti kita menyiapkan genset kemudian UPS dan UGB juga kita sediakan di sana menurut kami kebutuhan listrik di sana cukup mudah-mudahan nanti bisa diakomodir oleh PLN dengan cepat Baik Pak Yasmir nah mungkin kalau kita bicara tentang kekuatan SDM dan perangkat peralatan yang dimiliki PT PLN dalam memasuk kelistrikan F1H2O ini bagaimana ini Pak? nah ini yang paling penting juga dari sisi peralatan kita sudah cukup baik kemudian dari sisi SDM kami juga pastikan seluruh SDM kita yang bertugas di sana telah tersertifikasi dan sudah teruji kompeten nah ini memang sertifikasi ini kami lakukan setiap tahun kepada petugas-petugas kami kemudian kami tugaskan totalnya ada 60 personel kita tugaskan untuk standby dan selalu siaga di beberapa titik yang sudah kami tentukan untuk post-quote titiknya sendiri ada tujuh di sana kami siapkan nah nanti kami sudah berkoordinasi dengan seluruh panitia dari Injurni kemudian apabila terjadi hal-hal minor ataupun hal-hal yang bisa kita antisipasi karena berpotensi mengganggu jalannya F1H2O kami siap, kami siap untuk dipanggil, kami siap untuk membantu kami juga nanti akan membagi sipnya dalam bentuk tiga sip secara bergantian dan siap untuk mengakomodir jalannya F1H2O ini baik Pak Yasmir, tadi Bapak sebutkan ada tujuh titik Pak mungkin boleh disampaikan ke kita tujuh titik ini berlokasi di mana saja nih Pak? tujuh titik ini berlokasi di baliknya semua saya untuk nama jalannya saya nggak paham tapi di seputaran venue di pelabuhan Baligia itu disitu sendiri ada sekitar 5 titik kemudian ada 2 titik di venue dekat seputaran Damar baik Pak Yasmir, kalau kita lihat bahwa yang hadir nantinya baik itu tamu undangan maupun wisatawan tidak hanya di venue utama begitu Pak tapi daerah sekitar juga ada menyediakan tribun yang dikelola secara mandiri nah bagaimana upaya yang dilakukan untuk menjaga kestabilisan pasokan kelistrikan bagi para yang ada di sekeliling daripada venue utama Pak? nah benar, untuk venue-venue tambahan walaupun bukan di venue utama itu merupakan satu kesatuan penjurang listrik jadi kami yakinkan itu akan tetap sinkron dengan venue utama untuk aliran listriknya sehingga keamanan kelistrikannya sendiri sebenarnya sama kualitasnya dan penjagaannya akan sama dan kami tetap akan memantau seluruh venue baik venue utama maupun venue tambahan yang ada di Baligia baik Pak Yasmir nah kalau kita tadi sudah berbicara terkait dengan teknis ya Pak ya bagaimana jika gangguan itu datang dari alam begitu Pak? ya, ini tadi untuk gangguan yang datang dari alam ini yang sebenarnya tidak bisa kita prediksi kapan terjadi dia akan semaunya datang namun begitu kita masih menyediakan backup tadi nah backup kita itu mulai dari ACOS tadi dia akan bisa mengalihkan antara penyulang utama dengan penyulang backup kemudian kita juga punya genset-genset kita dengan 4 buah genset dengan kapasitas 250 kpa 125 kpa 100 kpa dan 72 kpa menurut kami ini dari sisi jumlah cukup karena kebutuhan yang ada di Baligia itu untuk perkhianatan ini hanya sebesar 430 kpa jadi dari sisi genset untuk menyelamatkan venue dan venue tambahan yang ada nanti di sana kami rasa cukup dengan jumlah petugas kami juga untuk mobilisasi mudah-mudahan bisa diselangani dan diaksesikan baik Pak Yasmir nah kalau kita sudah berbicara terkait dengan tadi penanganan gangguan begitu ya Pak ya nah dan juga SDM nah bagaimana untuk pembangunan infrastruktur tersebut Pak? ya untuk pembangunannya juga pembangunan infrastruktur di sana kami juga berikan yang terbaik untuk di F1H2 ini nah ini semua kami menyadari bahwasannya acara ini adalah perhelatan internasional sehingga kita perlu menyajikan infrastruktur yang dihadirkan di sana adalah yang terbaik kami berkolaborasi dengan beberapa wilayah yang ada di Pulau Sumatera untuk mendatangkan infrastruktur terbaik ini seperti dari Palembang kemudian dari Pekanbaru itu kita hadirkan jauh hari sebelum F1H2 ini akan tiba jadwalnya di tanggal 25 dan 26 ini jadi kita sebenarnya untuk pembangunan infrastruktur ini sudah selesai di tanggal 10 Februari 2023 baik, terima kasih Pak Yasmir tadi sudah dikatakan bahwa bahwasannya seluruh infrastruktur sudah selesai di 10 Februari ya Pak ya bagaimana proses monitoringnya Pak sampai dengan akhir acara F1H2 ini berlangsung Pak ya benar sekali kami untuk monitoring sendiri kami telah menyiapkan suatu sistem sekada yang ada di rumah dinas di PLN Baligie di sana kami memonitoring seluruh jaringan listrik yang terhubung dengan sekada tersebut jadi ada gardu hubung yang baru kita bangun di Baligie nah intinya adalah di sana kemudian dengan adanya konektivitas ini jadi kami dapat memantau potensi-potensi ataupun gangguan-gangguan anomali-anomali terkait keandalan kelistrikan ini mudah-mudahan dengan sistem sekada ini kami membentuk suatu command center sendiri yang terletak di rumah dinas ini nanti akan kami pantau terus 24 jam kami akan selalu siaga di sana baik terima kasih Pak Yasmir nah mungkin kita kalau berbicara terkait dengan energi baru terbarukan nah apakah salah satu upaya ini merupakan solusi PT PLN untuk melayani listrik bersih tanpa kedip dalam penyelenggarapan H2O nah benar sekali ini perlu kami sampaikan kepada seluruh pemirsa bahwasannya PLN itu kami telah mendeklarasikan kami sebagai pemimpin transisi energi di Indonesia nah ini apa tujuannya adalah kita harus membiasakan untuk selalu bersih terhadap polusi kemudian kita bisa menghasilkan energi tanpa polusi dan bersih kemudian terkait acara gelaran F1H2O ini kami menghadirkan energi baru terbarukan karena memang suplai utama dan suplai backup tadi ada dua penyulang itu berasal dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro nah pembangkit ini sendiri tidak menggunakan energi fosil tapi menggunakan tenaga air jadi kami yakinkan energi yang dihasilkan adalah energi bersih karena tidak akan menimbulkan polusi bagi lingkungan sekitar PLTMH-nya sendiri itu adalah PLTMH Aik Silang 2 dan PLTMH Putaraja Nah kemudian terkait listrik tanpa kedip mungkin ini listrik tanpa kedip kita harus juga bisa memperhitungkan bencana alam ataupun gangguan-gangguan hewan yang memang gangguan ini di luar kendali manusia namun untuk menghasilkan energi bersih ini kami yakinkan kami bisa dan tanpa kedip di acara ini karena kami sudah cukup melakukan backup backup keandalan kelistrikan ini sehingga nanti kami bisa proses manuver ke energi-energi listrik lainnya yang ada di seputaran Baligi, Sumatera Utara Ya baik Pak Yasmir dan tentu Pak kita juga ingin mengetahui bagaimana upaya kerjasama antar lintas stakeholder yang dilakukan oleh PT PLN terkait untuk mendukung kesuksesan dari event powerboot F1 H2O Ya untuk kerjasama sendiri sebenarnya kami sudah berkoreasi banyak ya kemudian kita juga mengikuti koordinasi-koordinasi di tingkat instansi kartikal di provinsi di kantor gubernur kemudian selalu berkoreasi dengan panitia yaitu pihak Injuni Kabupaten Toba kemudian kepolisian Folda nah ini semua karena memang listrik ini dianggap penting di gelaran acara F1 H2O ini karena merupakan penentu juga ketika nanti listriknya berkualitas yang kita hadirkan maka acara tidak terhambat dan para peserta dapat melaksanakan kegiatan dan penonton juga dapat menikmati acara ini dengan sempurna ya menjadi pelengkap yang sempurna nantinya Baik Pak Yasmir dan tentu Pak terakhir kami juga ingin mendengar bagaimana upaya dan harapan serta himbawan PT PLN dalam mendukung penyelenggaran F1 H2O Ya untuk harapan kami dari PLN semoga acara ini sukses tanpa halangan dan hambatan apapun PLN akan terus mendukung dan berupaya untuk memaksimalkan kinerja kami untuk mendukung kegiatan ini dari sisi kehandalan kelistrikan himbawan kami mungkin kepada masyarakat mari kita sukseskan dolaran F1 H2O ini karena ini adalah cerminnya bangsa kita dan juga provinsi Sumatera itu yang paling penting sebenarnya itu yang harus kita junjung bersama kemudian mari juga ramai-ramai kita tonton acara ini dan tetap patuhi protokol kesehatan baik terima kasih Pak Yasmir Lokman sudah bergabung bersama dengan kita untuk memberikan informasi seputaran pasokan kelistrikan penyelenggaran F1 H2O dan Otoba kami ucapkan terima kasih Pak dan kita doakan bersama mudah-mudahan sukses sampai dengan akhir acara terima kasih Pak Yasmir Lokman ya sama-sama baik Pak Mirsa informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah bersama kami di Sumatera Utara siang ini terima kasih Anda masih bersama dengan kami Pak Mirsa seorang ibu rumah tangga di Kota Bedan ditangkap tim gabungan Satres Narkoba Polrestabes Bedan dan Polsek Bedan Tuntungan karena mengedarkan narkotika jadi sabu dari tangan pelaku yang ditangkap dalam operasi pemberantasan kampung narkoba ini disita 8 paket sabu siap edar dan puluhan plastik pembungkus sabu saat polisi hendak menangkap FI seorang ibu rumah tangga berusia 29 tahun ini sempat membuang 1 paket sabu siap edar di dalam kamar mandi meskipun kedapatan membuang barang bukti pelaku terus berkilah jika dirinya bukan merupakan pengedar narkoba pelaku akhirnya mengaku usai polisi kembali menemukan 7 paket sabu lain di 3 tempat berbeda yaitu di tong sampah di lebari dan di dinding kamar pelaku total terdapat 8 paket sabu yang siap edar dan puluhan plastik klip pembungkus sabu disita dari pelaku penggeberkan ide berawal dari adanya laporan masyarakat yang resah terkait peredaran narkoba di kawasan Bedan Tuntungan Kapolsek Bedan Tuntungan Ibtu Christine Simanjun tak menyebut selain menangkap pelaku tim gabungan juga menangkap dua pria yang diduga sebagai pengguna narkoba dan hendak membeli narkoba kepada pelaku dari hasil pemeriksaan pelaku mengaku sudah cukup lama mengedarkan narkoba di perkampungan yang belakangan diketahui sebagai kawasan rawan akan peredaran narkoba ini diamankan tiga orang yaitu satu orang perempuan dewasa dan dua orang laki-laki sekitar umur 29 tahun 32 tahun dan 34 tahun dan ada pun barang bukti yang diamankan pada saat di TKP adalah sekitar empat jenis yang pertama yaitu tiga buah HP yang kedua yaitu uang sebesar 950 ribu rupiah yang ketiga adalah satu ulangi delapan bungkus plastik berisi klip kecil yang berisi sabu dalam kasus ini pelaku wanita yang berperan sebagai pengedar narkoba terancam penjara selama lebih dari lima tahun karena dicerat dengan undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pemirsa kita beralih ke informasi lain puluhan supir angkutan umum di koda maksud kami di kota padang sedempuan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor wali kota padang sedempuan dalam orasinya para supir angkutan umum menuntut kepada pemerintah agar terminal huta imbaru kembali difungsikan dan menertibkan angkutan liar serta angkutan luar kota penanggung menjawab aksi AR Nurdin saat berorasi menyampaikan dua aspirasi utama disertai tuntutan agar wali kota bersama kepala dinas perhubungan keluar menemui masa dalam unjuk rasa ini puluhan personil kepolisian dan satpol PP diterjunkan ke lokasi untuk begawal aksi unjuk rasa tersebut sekitar 30 menit menyampaikan orasi wali kota Irsan efendi nasution dan kepala dinas perhubungan kota padang sedempuan alfian datang menjumpai masa pada kesempatan itu wali kota padang sedempuan mengajak supir angkot yang berunjuk rasa untuk merumuskan bersama dalam memfungsikan terminal palopat hutai baru besok malam kita agendakan duduk bersama organda plus linsaku dinas perhubungan pulus dengan teman-teman di sisi kepala bidang kemudian sekretariat pemerintah kamilah apakah asis akan saya cuaskan untuk menjempatani pikiran-pikiran yang ada di teman-teman dan apa yang harus dilakukan oleh dinas perhubungan saya kira itu kesimpulannya peranggung jawab aksi AR Nurdin mengatakan wali kota padang sedempuan telah menerima tuntutan aspirasi mereka dan berharap agar terminal Palopat Hutaimbaru segera difungsikan ke Bali dan menertibkan angkutan liar baik dalam kota maupun dari luar kota pemirsa kepolisian resort kota Deli Serdang berhasil mengungkap kasus kematian Balita berusia 4 tahun yang jasadnya ditemukan di belakang rumah di desa payagambar kecamatan Batangkuis keupatan Deli Serdang dan korban ternyata dibunuh oleh tetangganya sendiri Sat Reskrim Polo Resta Deli Serdang mengungkapkan korban ternyata dibunuh oleh tetangganya sendiri berinisial AP dengan niat ingin mencabuli korban usai menonton video dewasa tersangka AP yang masih berusia 17 tahun ini diringkus setelah tim Reskrim Polo Resta Deli Serdang melakukan olah tempat kejadian perkara dengan meminta keterangan para saksi serta mendapatkan hasil otopsi dari pihak rumah sakit dalam tempo 1x24 jam tim Sat Reskrim Polo Resta Deli Serdang langsung bergerak dan berhasil meringkus tersangka di rumah kediamannya tanpa perlawanan barang bukti yang diamankan berupa baju dan celana korban sepasang sandal jepit milik korban satu celana training milik pelaku serta telepon genggam milik pelaku menurut Kapol Resta Deli Serdang Kombes Polo Irsan Sinu Haji motif tersangka membunuh korban karena tidak mampu menawan hawa napsu menonton video dewasa Juntuh Pasal 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang kebunan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlukan anak Juntuh Pasal Undang-Undang 11 tahun 2011 tentang sistem peranilan anak bagaimana kami sampai ketari dengan ancaman tidak ada mati seumur hidup atau pindahan penjara paling singkat 10 tahun atau paling lama pidana penjara 20 tahun penjara guna penyelidikan lebih lanjut kini tersangka bersama barang bukti diamankan di Mako Polo Resta Deli Serdang tersangka diancam hukuman pidana mati seumur hidup atau paling singkat 20 tahun penjara pemirsa informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah bersama kami di Sumatera Utara siang ini terima kasih Anda masih bersama dengan kami Pemirsa pemerintah kota Medan berhasil menjaring 1.800 bayi dan balita sasaran penanggulangan KLB Polio sejumlah bayi dan balita mengikuti imunisasi polio di sebuah mal Jalan Gatot Subroto Medan kemarin pemerintah kota Medan melalui Puskesmas Bestari Medan Petisa pada pekan imunisasi nasional kali ini turut mengencarkan penanggulangan Circulating Faction Derivate Volivirus tipe 2 upaya yang telah dilakukan pemerintah kota Medan seperti mencari sasaran masyarakat yang memiliki bayi atau balita secara proaktif di wilayah kerja pada tempat umum berhasil menjaring sebanyak 1.800 balita untuk mengikuti imunisasi polio Tim Puskesmas Bestari dan Petisa setiap harinya menerjunkan 4 tim ke sejumlah titik yang telah ditentukan sasaran imunisasi KLB Polio yang dilakukan di fasilitas umum seperti mal mendapat respon baik dari sejumlah masyarakat yang memiliki bayi dan balita Kepala Puskesmas Bestari Medan Petisa Indra Gunawan menjelaskan sasaran imunisasi polio kepada bayi dan balita dari umur 0 bulan sampai 59 bulan telah mencapai 70 persen polio masalah untuk Kota Medan ini untuk imunisasi adalah peringkat dari Kementerian Kesehatan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut virus polio ini yang sekarang di Provinsi Aceh Provinsi Tenaga Tiga yang terjadi KLB ya kejadian yang biasa dan karena Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah petangga yang terdepan khususnya Kota Medan ini akan dilancarkan pekan imunisasi untuk polio Vaksin polio yang diberikan oleh puskesmas merupakan vaksin tipe kedua KLB dan berbeda dari vaksin polio posyandu yang merupakan vaksin polio tipe satu dan tiga Pemerintah Kota Medan menghimbau kepada masyarakat yang memiliki bayi dan balita segera datang ke puskesmas atau tempat umum yang memfasilitasi subpekan imunisasi nasional Pemirsa akibat harga jual beras yang tidak menentu ditambah lagi adanya operasi pasar membuat sejumlah pengusaha kilang padi di Serdang pedagang harus menghentikan operasinya Hal tersebut disampaikan Aki salah satu pengusaha kilang padi yang berada di Desa Firdaus Kecamatan Serampa dalam seminggu terakhir ini kilang padi miliknya harus berhenti beroperasi hal tersebut disampaikan seminggu terakhir ini pemerintah melakukan operasi pasar sehingga harga pasar maksud kami harga beras di pasar kian tidak dapat diprediksi akibat harga jual beras saat ini tidak menentu kilang padi miliknya terpaksa berhenti beroperasi Aki menambahkan untuk pengambilan harga gabah saat ini sudah mencapai harga Rp6.100 hingga Rp6.200 per kilogramnya dibandingkan sebelumnya di harga Rp6.600 per kilogramnya sementara harga beras di pasaran masih mencapai Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilogramnya saat ini para kilang padi tidak dapat melakukan pengoperasian kilang takut harga beras turun akibat operasi pasar akibat dari harga beras tidak stabil dirinya harus merugi di mana perharinya kilang padi biliknya dapat menggiling gabah mencapai 30 hingga 40 ton di sisi lain naiknya harga beras jelas merugikan konsumen sementara para pengusaha harus mampu memprediksi kapan operasi pasar berakhir sehingga harga beras stabil di pasaran operasi pasar harga yang beli beras yang ngajak kalau tidak ada operasi pasar tinggi harga beras tinggi 375 sampai orang jual merek masing-masing ini pak ini saya lihat tidak ada beroperasi ini kami kalau tidak ada pesanan kalau tidak ada pesanan kita giling kalau tidak ada pesanan tidak beranggai giling pemirsa minyak kita yang disubsidi pemerintah langka di pasaran tradisional di Medan Utara jikapun ada harganya sangat mahal seperti di pasar tradisional di Jalan Jawa Kelurahan Belawan 2 Kecamatan Medan minyak kita berukuran 2 liter kosong di seluruh grosir dan supermarket sementara ukuran 1 liter harganya cukup mahal mencapai 16.000 hingga 17.000 kemasan botol plastik sudah langkah dan hanya terdapat di supermarket minyak curah yang sebelumnya harganya 14.000 per liter kini harganya naik menjadi 15.000 membuat masyarakat pedagang kecil dan pengusaha rumah makan mengeluh salah seorang pedagang gorengan Sanjaya mengatakan harga minyak curah mahal dari harga sebelumnya yang di 14.000 kini mencapai 15.000 per liter barang barang ini yang memang tidak sampai ke Mandeling Natal artinya dari beberapa keterangan tadi sebenarnya para agen maupun distributor tidak ada melakukan penumpukan barang tetapi memang barangnya yang tidak ada dan mereka sebenarnya mau membeli ketika barang ini ada mungkin di tingkat produsen begitu masyarakat pedagang utara berharap agar pasokan minyak kita dapat disubsidi kembali dengan harga yang lebih murah sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat Sumatera Utara pemirsa pembangunan pengembangan prasarana objek wisata di puncak pelangkah Gading Desa Kutambaru Kecamatan Bunte Kabupaten Karo disoroti elemen masyarakat pasalnya proyek fisik anggaran DAK tahun 2021 senilai 4 miliar rupiah lebih ini mencapai hasilnya mengecewakan dan terkesan asal jadi pembangunan prasarana objek wisata puncak pelangkah Gading bersombar dari dana alokasi khusus tahun 2021 senilai 4 miliar rupiah terkesan asal jadi terlihat pembangunan 4 parkir dan area plaza pengunjung dengan pemasangan conblok serta dinding dan penahan perbukitan sepertinya tidak standar spesifikasi bangunan demikian juga kondisi pembangunan fisik untuk teater dan panggung kurang baik baru setahun dibuat panggung permanen sudah retak dan lantainya anjlok beberapa sentimeter saat ini di lokasi sekitar panggung dan teater telah dipenuhi semak belukar salah seorang elemen masyarakat mengungkapkan kecewaannya saat berkunjung dan menelusuri lokasi wisata puncak pelangkah gading kriteria dan standar pembangunan dengan biaya pelaksanaan yang cukup besar namun hasilnya tidak memuaskan kecewa karena ini pembangunan pelangkah gading ini sudah bertahun-tahun kalau gak salah itu pembangunannya 2021 sampai saat ini kami merasa ini mangkrak ada juga pembangunan baru seperti kamar mandi tapi disini juga kita melihat kejanggalan dengan dana 148 juta dengan bangunan yang sangat sederhana itu juga kita melihatnya kecewa saat dikonfirmasi kepala bidang pariwisata disebut porapar Kabupaten Karo Indra Tarigan mengatakan bahwa potensi desa wisata puncak pelangkah gading ini merupakan aset dari badan usaha milik desa kutam baru kemudian dihibahkan ke Pemkap Karo untuk pengembangan destinasi agrowisata terdapat tiga item kegiatan fisik dengan anggaran dari dana dari dana khusus APBN tahun 2021 serilai 4 biliar lebih dijelaskan kondisinya seperti saat ini karena tidak adanya anggaran APBD Kabupaten Karo untuk perawatan berani berani menyatakan dokumennya KPPS atau enggak kak cuma itu tadi yang bisa saya sampaikan kegiatan kita di tahun anggaran 2021 di puncak pelangkah gading itu cuma tiga item yang kita kerjakan itu tadi tempat parkir pelajar area pengunjung dan amphitheater cuma itu di luar itu tidak ada itu yang nilai pembangunannya 5,8M 5,8M kalau tidak salah ingat saya itu anggaran DAK di tahun anggaran 2021 di Dinas Permisata Pemirsa sejumlah kawasan kecamatan pada pedalaman Kabupaten Nias Utara tidak memiliki infrastruktur jalan yang memadai untuk mendukung aktivitas perekonomian rakyat ruas jalan penghubung wilayah Kabupaten Nias dengan Kabupaten Nias Utara tepatnya di Kecamatan Tugala Oyo dan Kecamatan Afulu ini sehari-hari dilintasi warga untuk menjalankan aktivitas perekonomian terbasuk juga para siswa saat pergi dan pulang ke sekolah jalan ini adalah satu-satunya akses bagi mereka pasca gempa bumi tektonik yang meluluh lantakan Pulau Nias tahun 2005 silam daerah ini pernah disentuh dengan masuknya pembukaan dan perkerasan jalan serta pemasangan sejumlah jembatan penghubung dengan konstruksi besi gantung sementara belum dilakukan peningkatan dan pemeliharaan jalan secara maksimal oleh instansi pemerintah terkait sehingga kondisi jalan pada sejumlah titik sangat memprihatinkan yakni mengalami kerusakan sehingga sulit dilintasi para pengendara selain itu terdapat sejumlah kawasan hunian penduduk yang masih hanya dijangkau melalui jalan setapak akibat ketiadaan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan warga pun meminta adanya perhatian pemerintah memetakan prioritas pembangunan pada daerah ini agar kelancaran ekonomi serta keluarnya dari status daerah terisolir dapat mereka raih roda dua disini kenapa? ya karena apa ya kerusakan ini udah lama ya deh? ya udah lama ini belum ada penanganan? belum ada kami merasakan bahwa jalan ini susah untuk kami jelani banyak potensi sumber daya alam dihasilkan daerah-daerah dalam kawasan pedalamannya seutara tersebut sehingga apabila digali lebih jauh dapat menyumbang kebutuhan ekonomi masyarakat umum seperti halnya berbagai hasil komoditi pertanian akan lebih lancar pengangkutan dan pendistribusiannya ke sentra pasar apabila ruas jalan yang cukup parah kerusakannya ini dibangun secara maksimal terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa tenaga panas bumi di Indonesia merupakan sumber energi terbarukan yang semakin signifikan sebagai hasil dari geologi vulkaniknya disebutkan bahwa Indonesia memiliki 40% potensi sumber daya panas bumi di dunia yang diperkirakan mencapai 28.000 megawatt menjadi kewajiban sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakatnya negara juga harus menjamin ketersediaan energi untuk jangka pendek maupun jangka panjang selama ini Indonesia telah memanfaatkan beragam sumber energi berbahan bakar fosil seperti minyak bumi batu bara dan gas alam sumber energi inilah yang diolah untuk beragam kebutuhan energi nasional seperti sektor industri produksi bisnis maupun transportasi masal namun dalam jangka panjang ketersediaan sumber energi berbahan bakar fosil menjadi pertanyaan besar selain itu tantangan dalam menciptakan sumber energi yang lebih ramah lingkungan juga tidak bisa dikesampingkan ya dibutuhkan sumber energi baru terbarukan dengan jaminan ketersediaan di masa depan yang lebih ramah lingkungan salah satunya adalah energi geotermal atau panas bumi energi ini terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi sehingga ketersediaannya lebih terjamin di masa depan sekitar 40% cadangan energi geotermal dunia terletak di bawah tanah Indonesia hal ini dikarenakan letak geografis Indonesia yang berada dalam kerangka tektonik dunia namun data dari Dewan Energi Nasional dalam 5 tahun terakhir pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk geotermal justru masih rendah dibandingkan sumber energi berbahan bakar fosil sementara data kementerian SDM hingga Februari 2020 mencatat potensi energi geotermal di Indonesia sebenarnya mencapai 28,5 gigawatt namun sayang baru 2,1 gigawatt saja yang terrealisasi padahal energi geotermal dapat dimanfaatkan untuk sejumlah kebutuhan utama seperti energi listrik pengeringan hasil pertanian dan perkebunan pemanasan kolam air hangat hingga pemanasan budidaya ikan sumber energi geotermal atau panas bumi juga terbukti lebih ramah lingkungan untuk tenaga listrik panas bumi hanya menghasilkan emisi CO2 sebesar 75 gram per kWh atau lebih rendah dibanding dengan emisi CO2 dari bahan bakar minyak yaitu 772 gram per kWh sementara emisi CO2 yang dihasilkan dari PLTU Batubara mencapai 955 gram per kWh di Indonesia sendiri telah dibangun sebanyak 13 pembangkit listrik tenaga panas bumi yang telah selamat menikmati Pemirsa Taukah Anda Kabupaten Langkat merupakan daerah yang kaya dengan wisata alamnya karena wilayahnya dikelilingi puncak Gunung Leoser Bagi Anda yang ingin mencoba adrenalin atau uji nyali tidak ada salahnya untuk mencoba wisata puncak akui yang berada di Desa Talaga Kecamatan Sebinge Kabupaten Langkat Meski menempuh jarak 3 jam perjalanan dari Kota Medan namun Anda tidak perlu khawatir karena begitu sampai di lokasi wisata puncak akui yang lelah selama di perjalanan akan terobati dengan pemandangan alam yang sangat indah dan mempesorongi wisata alam puncak akui ini berada 2000 meter dari pemukiman laut sehingga dipastikan Anda akan terpesona melihat pemandangan bebas hamparan hijau pepohonan karena pemandangan yang sangat tinggi warga dan pengelola wisata ini berinisiatif mencoba menciptakan lokasi wisata yang mampu menguji adrenalin atau uji nyali salah satu permainan atau objek adrenalin tersebut andalan ayunan raksasa yang tergantung di antara pohon besar Anda tidak perlu takut dan khawatir ayunan raksasa ini terbuat dari tali baca sehingga dipastikan tidak akan putus atau lepas ya pemirsa informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara saya Muhammad Budi Acer mengucapkan terima kasih dan seluruh kerabat kerja pabit undur diri dari rapan Anda selamat siang dan sampai jumpa selamat siang selamat siang